udah oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Belek Project masih bersama kami Belek Project kali ini saya akan membagikan tips atau membagikan tutorial cara membuat shockbacker di Yamaha Lexi guys di Yamaha Lexi ini lebih rebound ya jadi konsumen datang ke kami sore ini kurang lebih jam 3an ya ini udah sore sih waktunya tapi kami tetap profesional kita akan perbaiki motor ini jadi konsumennya mengeluhkan shockbacker nya ngejetruk ya ngejetruk ngejetruk pokoknya tidak nyaman ya kali ini kita akan mencoba bukan mencoba sih kali ini kita akan memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan tersebut ini sekalian service pro imam jadi biar cepat sudah sore jadi saya langsung turun ya jadi di shockbacker Lexi ini kita akan bikin lebih rebound ya lebih rebound dengan settingan oli khusus ya jadi agar shockbacker ini maksimal tidak jetak jetruk kalau dipakai ya pokoknya simak terus bagaimana caranya agar shockbacker ini maksimal kalian bisa coba di rumah terima kasih bagi para subscriber dimanapun kalian berdara yang selalu setia bersama channel Belek Project bagi yang belum subrek silahkan subrek silahkan subrek sebelah sini ya subrek oke bagi yang sudah subrek terima kasih semoga channel ini selalu bermanfaat buat orang banyak oke langsung simak salam gaspol oke guys untuk shockbackernya kita sudah lepas ya yang jelas kalian kalian bisa melepas sendiri ya untuk shockbackernya saya sudah lepas agar videonya tidak terlalu bertele-tele dan panjang lebar oke kita langsung ini shockbackernya kondisinya bagus ya tidak ada yang bocor cuma konsumen mengeluhkan apa ya mengeluhkan shockbackernya jeduk-jeduk ya tidak enak banget oke kita langsung kuras dulu minyak shock yang bekasnya kita menggunakan tool oke guys simak ya fokus oke masih belum oh yes ini kotor banget oke setelah ini terangkat kita akan lepas sepinya ya sangat mudah oke sepinya sudah terlepas kita simpan kita langsung buka oke ini ya setelah tutupnya setelah tutupnya terbuka kita lepas dulu toolnya spesialis toolnya oke oke kita simpan setelah itu guys kita ambil pernya ya kita ambil oke kita simpan setelah pernya terlepas kita kuras kita buang kita buang sampai bersih ya guys lihat oke setelah ini ya diusahain sampai bersih ya sampai tetes terakhir sampai tidak menetes lagi setelah tetesan terakhir ini ya tetesan sampai kita kocok-kocok ini sampai tidak keluar lagi baru kita akan takar olinya dengan menggunakan oli berapa sih menggunakan oli apa masih menggunakan oli standar atau tidak terus berapa sih takaran yang yang tepat simak terus jangan sampai ditap-tap jangan sampai ditap-tap agar tidak gagal paham oke oke guys setelah kita kuras ya kita kuras sampai bersih sampai tetes terakhir bawahnya ini sampai tetes terakhir ya jangan lupa untuk pairnya kalian cuci juga ya pairnya kalian cuci oke kalian cuci ya agar maksimal nanti kita akan lihat ukuran olinya kita akan lihat nih dengan menggunakan buku panduan dari Yamaha langsung ya Yamaha Lexi guys oke sini kita langsung lihat ukurannya dari buku panduan Yamaha ya makanya jangan sampai ditap-tap agar tidak gagal paham oke oke guys setelah ini bersih setelah kalian cuci ya gunakan bensin jangan gunakan air karena nanti akan bisa mengibatkan efek karat oke disini saya akan menggunakan oli dengan SAE 10W ya 10W kalian bebas menggunakan oli apa aja takarannya guys mendekat mendekat disini ada buku panduan Yamaha Lexi kita langsung bongkar sudah kita tandain biar cepat ini ya suspensi depan tipe teleskopik frog terus pergerakan roda 10,0 100,0 mm terus panjang bebas spring 282,3,6 mm batas 277,9 mm terus maksudnya ini batas pengerutan ya ini batas pengerutan per ya setelah kalian pakai ini batasnya kalau kalau pendeknya lebih dari ini itu wajib diganti untuk per soknya terus oli yang disarankan oli front frog ini sesuai buku panduan pabrikan jumlah olinya 55,0 cm3 ketinggian 93 mm oke baik guys jadi kalian sudah tahu ya ukurannya disini akan saya menggunakan oli dengan batas ketinggian disitu disarankan 55 ya jadi sama saya akan ditambahin 5 mm ya jadi 60 mm guys 60 mm dan yang jelas shockbacker akan lebih ribbon tapi bagi kalian yang pingin shockbackernya empuk empuk sama ribbon beda guys ingat ini saya akan jelaskan perbedaan empuk sama ribbon ya kalau empuk kalau empuk itu dia ngenyotnya jes 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 tapi tidak ribbon tapi kalau ribbon dia ngenyot jet kembalinya lagi itu pelancet gitu itu namanya ribbon ya jadi jangan disamain puk sama ribbon ribbon sama empuk itu beda ya kalau kalian menginginkan shockbackernya empuk kampang tinggal dikurangin oli shocknya dia akan empuk cuma gak akan nyaman ya buat manuver nikung 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 itu gak akan nyaman ya oke simak terus oke guys ini kita gunakan gelas ukur ya biar akurat oke kalian pompa oke sampai maksimal ya kurang lebih 10 kali seperti biasa agar udara yang terjebak disini keluar oke oke hoi guys setelah ini sudah di blading ya di blading secara maksimal pemasangannya pemasangan pernya mohon maaf saya ulang lagi pemasangan pernya jangan lupa ya yang bagian rapetnya posisi rapet nih biarin aja seperti standar pabrikan oke yang rapetnya ada di bawah ya oke setelah ini terpasang kita akan pasang lagi tutupnya oke oke secara pelan-pelan ya oke oke guys kita akan tutup kita akan tutup oke 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 mantap kita akan coba ya kita akan coba sama dengan yang kanan yang belum kita apa-apain dia kembalinya dia kembalinya sangat cepat nih ini yang kanan ya yang belum kita apa-apain ini yang bagian kiri yang sudah kita setting dengan menggunakan oli baru oke untuk bagian yang kanan sama ya ukurannya seperti bagian yang kiri tidak ada bedanya jadi saya akan mencontohkan bagian yang kiri saja semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian semua untuk shockbacker yang lainnya beda ya ukurannya jadi ini tidak bisa diterapkan di motor yang lainnya ini hanya bisa diterapkan di Yamaha Lexi ya untuk tutorial shockbacker selanjutnya akan saya buatin satu persatu agar kalian bisa paham tetap stay in my channel Black Project sampai berjumpa di tutorial selanjutnya dan konten-konten yang sangat bermanfaat khususnya menangani permasalahan Yamaha Injection oke tetap jaga kesehatan yang disana bagi yang sudah subrek hari ini terima kasih jangan lupa share bunyikan loncengnya juga guys oke sampai jumpa salam gaspol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati